Oh ya jadi saya ketemu banyak temen yang istilahnya yang baru banget kakak temuin ya kayak dari Jakarta, dari segala kota yang ada di Indonesia ini ya. Oke tadi ngomongin kultur shock, nah kan tadi kan kakak udah sempat bilang kalau misalkan kakak itu ngalamin ya, nah gimana sih kakak menghadapi itu? Oke kalau menghadapi itu sebenarnya kita gak usah harus terlalu. Halo Mustis, dengan aku Devi yang akan menjadi host di Mustalk. Nah Mustalk tuh apa sih? Nah Mustalk itu adalah wadah untuk temen-temen Mustopo bisa cerita banyak banget hal dari prestasi, inspirasi, ataupun cerita hidup lainnya. Jadi temen-temen bebas banget buat cerita apapun disini. Nah kali ini aku kedatangan tamu spesial yaitu Kak Carlos. Kak Carlos ini merupakan dokter gigi muda, lulusan profesor dokter Mustopo beragama fakultas kedokteran gigi temen-temen. Nah boleh dong Kak Carlos apa dulu temen-temen? Halo Mustis, kenalin gue Carlos dan gue alumni FKG Mustopo dari angkatan 2016. Oke, Kak Carlos ini punya banyak banget pengalaman ya kak, pernah jadi brand ambasador, terus pernah juga jadi asisten dokter, terus aku lihat juga pernah internship di banyak kedokteran gigi ya kak. Mungkin bisa sharing dulu mulai dari perkuliahan, kira-kira waktu itu apa sih kak yang bikin seru waktu kakak milih sebagai mahasiswa fakultas kedokteran gigi? Oke, jadi awalnya karena aku anak rantau ya dari Ambon, kuliah di FKG dan pertama kali datang serunya itu ketemu banyak temen-temen dari latar belakang budaya berbeda. Jadi awalnya yang culture shock jadi wah ini gimana sih, ini artinya apa sih gitu. Jadi lama-kelamaan jadi seru gitu, jadi serunya itu karena anak rantau dan satu-satunya juga dari timur ya kuliah di FKG Mustopo angkatan 2016. Jadi bukan hanya belajar dari temen-temen tapi mereka belajar juga dari aku. Oh ya jadi saya ketemu banyak temen yang istilahnya yang baru banget kakak temuin ya kayak dari Jakarta, dari segala kota yang ada di Indonesia ini ya. Oke, tadi ngomongin kultur shock, nah kan tadi kan kakak udah sempat bilang kalau misalkan kakak itu ngalamin ya, nah gimana sih kakak menghadapi itu? Oke, kalau menghadapi itu sebenarnya kita nggak usah harus terlalu shock banget gitu ya, bagiku yang penting kita rasa ingin tahu atau belajar gitu ya, jadi bisa tanya langsung ke temen yang memang mereka asli sana, jadi mereka jelasin juga gitu. Tapi awalnya memang beradaptasinya memang sulit tapi lama-kelamaan jadi terbiasa. Ya kayak apa patah ya, kalau jangan malu bertanya nanti sesat di jalan. Betul, untung nggak sesat di jalan karena pernah dinanya sih. Bener sih, kadang kan ada juga yang malu gitu atau kayak takut bertanya tuh kayak nanti dicap, aduh ini orang kayak apa sih gitu kan, tapi pernah nggak sih kak ngerasa kayak gitu? Pernah sih ya, kadang kayak temen bilang, wah masa ini doang lo nggak tahu, Carlos, Carlos gitu. Ya tapi ya gimana ya, emang nggak tahu gitu ya, jadi kadang temen-temen kirain aku polos gitu ya, kayak ini polos banget, Carlos, tapi emang nggak tahu artinya juga, bahasanya gitu kan. Jadi ya selama lagi di Jakarta gitu kan ya, harus beneran dinanya aja. Betul sih, karena kan katanya setelahnya tuh Jakarta keras, Bos. Jakarta keras. Oke, Kak Carlos, kan Jelajah Nusantara itu merupakan salah satu program yang wajib di Fakultas Kedokteran Gigi ya. Nah, itu hal yang menarik dan yang paling seru banget, boleh dong cerita sama temen-temen mustis. Oke, jadi kalau kita tahu, Senat Mahasiswa FKG Mustopo punya program kerja namanya Mustopo Jelajah Nusantara. Jadi Mustopo Jelajah Nusantara ini program yang dimana kita melakukan pemeriksaan dan juga pengobatan gigi dan mulut gratis. Nah, jadi memang targetnya kita itu ke daerah yang membutuhkan. Nah, tahun ini nih mau pergi ke ROTE nih, di bulan Mei 2023. Kak Carlos ikut juga ya? Wah, udah jadi dokter gigi nih, jadi nggak bisa ikut. Biasanya mahasiswa KOA sama dosen FKG yang ikut. Berarti yang masih aktif di dalam universitas itu ya? Betul, masih menjadi mahasiswa aktif. Nah, kalau Kak Carlos, tadi kan aku dengar udah jadi dokter aktif nih. Udah, istilahnya udah berarti udah praktek dimana aja nih, Kak? Kalau aku boleh tahu nih. Oke, kalau sekarang karena STR baru turun dan itu masih menunggu untuk waktu internship, jadi sekarang prakteknya itu jadi dokter gigi pengganti di beberapa klinik di Jabodetabek. Ya, jadi selagi menunggu waktu untuk internship, dimanfaatkan waktunya buat menjadi dokter gigi pengganti. Wah, luar biasa banget. Sungguh menginspirasi ya, mesti sih ya. Mungkin kalau misalkan ada cerita-cerita yang lebih, ini nggak sih Kak yang pernah kakak nggak lupain gitu? Waktu... Yang sulit, yang susah untuk dilupain selama ini, selama jadi dokter gigi. Oke, jadi dokter gigi memang baru ya dari bulan Februari disumpah, tapi untuk sampai bulan April ini yang nggak kalah menarik itu, ini pertama kalinya ngobatin orang tua sendiri gitu. Jadi kan waktu koas, karena waktu koas itu orang tuanya kan di Ambon, jadi mereka belum bisa datang untuk perawatan waktu jadi masih koas. Jadi pas jadi dokter gigi, itu pas banget lagi jaga di klinik, ayah lagi tugas di Jakarta, jadi yaudah langsung aja, Pak datang ke sini nih, ada mau scaling nggak gitu? Jadi yaudah, itu sih pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan, karena tau juga ya perjuangan datang ke Jakarta, lalu orang tua yang biayain, sekarang malah kita yang ngerawat gratis gigi orang tua sendiri. Jadi, wah itu kesannya luar biasa banget sih, nggak bisa dilupakan. Jadi kita kayak belas kasih ke orang tua lagi ya? Oke Kak Carlos, mungkin dari cerita yang tadi itu kan menarik banget, kalau misalnya dari teman-teman sendiri tuh pernah nggak sih, kayak dari temannya Kak Carlos atau gimana gitu? Oke, kalau serunya temenan sih ada ya, kayak temen-temenku itu mereka lucu-lucu ya, jadi kita dalam satu, istilahnya dalam satu circle, ya dulu waktu mau nyalon jadi ketua senat, ya itu mereka sangat support, itu yang nggak bisa dilupakan sih, kayak walaupun aku tau aku minoritas gitu ya, datang ke suatu daerah di Jakarta, Jakarta keras gitu ya, tapi punya temen-temen yang support gitu, karena mungkin aku orangnya nggak bisa diem, jadi, wah udah di Jakarta, jadi harus manfaatkan waktu, nih ikut berbagai kegiatan, dan banyak temen yang support juga, itu sih yang nggak bisa dilupakan. Jujur sih Kak, aku lihat sih kamu kan tuh banyak banget pengalamannya ya, maksudnya kamu jadi relawan, aku lihat tuh dari Papua, terus ke Kalimantan, Sumatera, nah itu sih apa yang buat kamu tuh mau ikut itu sih Kak, apa yang mendorong kamu tuh mau ikut itu. Oke, jadi sebenarnya tuh gue lahir dari keluarga sederhana ya, jadi dimana orang tua gue selalu berpesan bahwa hidup di dunia ini tuh bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Jadi saat tumbuh dewasa pun, udah merasa bahwa selagi masih punya lebih gitu ya, ilmu gitu ya, punya waktu lebih, berarti harus dimanfaatkan untuk sosial gitu, jadi waktu kuliah di FKG Mustopo juga, karena udah dapat ilmu dalam kedokteran gigi, dan keterampilan yang cukup, jadi mau tidak mau, ya bukan mau tidak mau sih, tapi ya panggilan hati sih ya, untuk ikut pengabdian masyarakat, jadi seorang relawan. Jadi istilahnya nggak pelit berbagi lah ya kan. Iya. Oke, nah dalam perjalanan berbagi itu, pernah nggak sih nemu momen yang bikin kakak tuh kayak, wah gitu, maksudnya kayak istilahnya bersyukur, atau segala macam gitu, pernah nggak sih temuin momen kayak gitu? Pernah sih, dan selalu. Jadi dulu pernah mengabdi di Mentawai, ya itu di pedalaman, ya di mana Mentawai di sana itu, mereka nggak punya puskesmas, dan mereka cuma punya pustul, dan belum ada tenaga dokter dan dokter gigi di desa mereka. Tepatnya sih di dusun, ada tiga dusun, jadi satu desa. Nah, jadi di sana, bener-bener aku sebagai seorang relawan, yang masih menjadi mahasiswa kedokteran gigi, kehadiranku mereka sangat merasakan bahwa, wah ini, walaupun di masjid itu mereka manggilnya dokter gitu ya. bener-bener bersyukur sih, kayak kehadiran kita tuh bisa memberikan dampak, bermanfaat untuk mereka. Oke. Kak, sekarang aku punya pertanyaan nih kak. Oke. Ada lima pertanyaan, tapi harus dijawab spontan. Wuhu. Oke. Pertanyaan yang pertama. Oke. Mesti perhatikan deh jawabannya. Pertama, kalau saya tidak menjadi dokter gigi, sekarang saya sudah menjadi... Dokter. Dokter. Dokter apa nih? Dokter umum. Kedua, orang tua saya nggak tahu kalau saya pernah... Aduh, ketahuan nih. Terus yang ketiga, pasien anak atau pasien dewasa? Pasien dewasa. Pasien dewasa. Kenapa tuh? Kenapa ya? Kalau pasien anak sih, kita butuh manajemen ya... Oh ya, harus ngibur dulu, biar gak nangis. Iya sih, betul-betul. Keempat, tinggal sendiri atau tinggal sama orang tua? Tinggal bersama orang tua. Tinggal sama orang tua. Rekom mikir ya. Terus, yang terakhir, jadi dokter gigi di kampung halaman atau tinggal di Jakarta? Tinggal di Jakarta. Kenapa? Kenapa? Kalau untuk sekarang ya, jawabannya di Jakarta karena belum cukup ilmu, maksudnya memang udah jadi dokter gigi, tapi masih mau menimba ilmu lebih lagi di Jakarta, baru balik. Jadi biasa balik ke Ambon, wah udah punya banyak. Banyak kawasan. Jadi udah bisa bangun lebih maksimal lagi kota Ambonnya. Oke, thank you kak. Nah, terakhir nih kak, sebagai penutup, aku mau kakak sharing quotes of the day. Oke, quotes of the day, apa ya? Version of you aja. Oke, version of me. mungkin ini sih ya, apa namanya, buat teman-teman semuanya, kita tahu bahwa kita itu dikiptakan itu untuk melengkapi sesama. Jadi, apa yang kita punya, pastinya itu bisa untuk melengkapi sesama kita. Jadi, buat teman-teman yang sekarang belum mencoba menjadi relawan, karena khususnya saya sebagai seorang relawan nih, ya, pokoknya berani, harus berani untuk mencoba, dan pastinya, kalau bukan kita, siapa lagi? kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, mantap banget mustis. Jangan lupa untuk diikuti hal-hal baiknya, ambil positifnya. Terima kasih untuk Kak Carlos, udah sharing di sini. Makasih banyak. Untuk mustis yang mau cerita, boleh banget, nanti tinggal hubungin aja, untuk rumah saya. Oke, see you mustis. See you mustis. Jangan lupa subscribe channel youtube kita di Mustapola University. Jangan lupa komentar juga, dan juga like and comment. sub indo by broth3rmax